Muali berita pertama pemirsa tingginya lonjakan pasien COVID-19 di rumah sakit KRMT Wongsonegoro, Semarang Pihak rumah sakit mengubah ruang bersalin menjadi ruang perawatan isolasi Pasien COVID-19 yang berkejala demam dan batuk mulai berdatangan ke instalasi gawat darurat Wongsonegoro, Semarang Rabu kemarin Terlihat ada 4 ambulans dari kota Semarang dan luar kota Semarang mengantri masuk membawa pasien yang terpapar COVID-19 Ruang instalasi gawat darurat yang sudah dipenuhi pasien, rumah sakit KRMT Wongsonegoro, Semarang Tetap menjadi rujukan dari rumah sakit lain agar pasien mendapatkan pelayanan Salah satu keluarga pasien mengaku dirinya sempat ke rumah sakit Rumani, Semarang Namun karena ruang ICU penuh keluarganya dirujuk ke rumah sakit KRMT Wongsonegoro Tingginya lonjakan pasien COVID-19 yang dirujuk ke rumah sakit milik pemerintah kota Semarang Direktur rumah sakit telah membuka ruangan bersalin untuk ruang perawatan isolasi Dari 40 tempat tidur yang sudah dipersiapkan selasa kemarin Hari ini sudah dipenuhi pasien COVID-19 dari Semarang dan luar kota Semarang Dengan kenyataan bahwa hari ini ada 352 berarti ada yang tersisa yang tidak bisa menempati ruangan Jadi menunggu di IGD, di IGD pun kami sudah menyiapkan IGD tersebut memang IGD khusus untuk isolasi Dengan segala fasilitas yang ada tentunya Jadi misalnya ruangan tersebut harus bertekanan negatif Kemudian petugas-petugasnya harus menggunakan APD yang sesuai Dan semuanya kita upayakan kita dapat melayani pasien-pasien tersebut dengan sebaik-baiknya Dalam penanganan pasien COVID-19 yang dilakukan rumah sakit KRMT Wungsonegoro sejak awal COVID-19 Pihak rumah sakit telah menangani 5.000 lebih pasien COVID-19 dari Semarang dan luar kota Semarang Dengan tingkat kesembuhan mencapai sekitar 80% Heri Riana, Simpang 5TV, melaporkan